Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Padang yang sekaligus merangkap jabatan sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Irwan Fikri berharap dualisme dan perpecahan di dalam tubuh partai cepat berakhir. Akibat perpecahan yang terjadi di tingkat pusat, dinilai turut berimbas hingga ke daerah dan bahkan ranting. Akibat polemik tersebut, sejak dua tahun terakhir, Partai P3 sudah tidak lagi menerima bantuan partai dari pemerintah. Irwan Fikri juga mengungkapkan akibat perpecahan tersebut, dua kubu yang ada di tingkat daerah juga saling klaim ke pengurusan yang sah. Mantan anggota DPRD Kota Padang ini berharap masyarakat juga dapat memahami kondisi yang ada karena semua keadaan tetaplah di bawah satu bendera. Sehingga inilah fakta yang ada untuk P3 pada hari ini. Jadi saya sangat berharap juga kepada masyarakat, kepada umat untuk memaklumi kondisi yang ada pada hari ini. Yang kedua, saya menghimbau kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh pemerintah daerah Keubatan Kota, seluruh legislatif tingkat Provinsi Sumatera Barat dan legislatif Keubatan Kota atas nama Partai Presiden Pembangunan yang berada di bawah komando Bapak Jan Farid, saya menghimbau untuk memahami juga bahwa ada dualisme ke pengurusan di tingkat Sumatera Barat dan sekarang juga merempet sampai ke Kabupaten Kota. Nah untuk itu, saya berharap lembaga-lembaga dan institusi-institusi tersebut untuk dapat juga bijak mensikapi dualisme. Saat ini, Kubu Jan Farid berpegang pada Fonis Mahkamah Agung dan akan melaksanakan muscap di 19 Kupatan Kota di Sumatera Barat pada bulan November mendatang.